Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Pada video kali ini saya akan membahas apa manfaat dari Omega 3. Sobat Sehat, sebenarnya Omega 3 merupakan salah satu asam lemak yang sangat berperan penting untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Namun banyak sekali di Indonesia, bahkan penduduk seluruh dunia yang kekurangan saat Omega 3 ini di dalam menu makan mereka sehari-hari. Nah, disini khususnya penduduk Indonesia sebenarnya dalam pola makan sehari-hari, mereka banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung asam lemak Omega 6 tetapi tidak diimbangi oleh asam lemak Omega 3. Akhirnya tubuh mudah mengalami peradangan. Pada zaman sekarang, sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit kronis yang disebabkan awalnya karena peradangan yang banyak dalam tubuh mereka. Nah, Sobat Sehat, mungkin bagi Anda yang sering ke dokter atau sering ke rumah sakit dan sering mendengar diagnosa dari dokter Anda dengan akhiran kataitis atau I-T-I-S atau saya sebutkan dalam bahasa Inggris I-T-I-S. Jadi, sebenarnya ini artinya adalah peradangan dalam bahasa Latin. Contoh seperti ini. Artritis berarti sendi Anda sedang mengalami peradangan. Atau ulceratif kolitis, berarti kolon Anda atau usus besar Anda mengalami peradangan. Dan banyak juga penyakit jantung yang awalnya disebabkan karena peradangan pada pembuluh darah. Jadi, pada saat sekarang, kolesterol yang tinggi bukanlah satu-satunya penyebab dari penyakit jantung atau penyakit pada pembuluh darah Anda. Dengan adanya peradangan, sebenarnya membuat kolesterol tersebut mudah menempel pada dinding pembuluh darah Anda. Itulah yang menyebabkan penumpukan pelak pada dinding pembuluh darah Anda. Nah, jika Anda ingin menyembuhkan diri dari berbagai penyakit kronis atau mencegah dari berbagai penyakit, Anda harus mengurangi peradangan atau inflamasi dalam tubuh Anda. Cara terbaik atau cara yang paling mudah yang dapat Anda lakukan adalah dengan menambahkan omega-3 dalam menu makanan atau menu diet Anda sehari-hari. Mungkin Anda bertanya seperti ini, Dok, omega-3 saya bisa dapat dari mana? Makanan apa yang harus saya makan? Nah, sobat sehat, sumber omega-3 yang paling mudah Anda temukan berasal dari telur. Kemudian, Anda juga boleh mengkonsumsi makanan ikan. Ikan laut misalnya, ikan tuna, sarden, mackerel, dan ikan salmon. Dan bagi Anda yang vegetarian atau vegan, Anda boleh mendapatkan omega-3 dari biji-bijian. Contohnya di sini adalah, saya bisa katakan biji-bijian ini dalam kategori super seed. Misalnya adalah chia seed, flag seed, dan sebagainya. Dan saat ini juga telah banyak perusahaan-perusahaan yang membuat omega-3 dalam bentuk suplemen. Biasanya menggunakan fish oil atau cod liver oil. Lalu, apa saja manfaat dari omega-3? Misalnya saya mengkonsumsi omega-3. Apa benefit atau manfaat yang saya dapatkan? Nah, kandungan omega-3 yang utama adalah EPA dan DHA. Di mana omega-3 memiliki manfaat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memiliki manfaat anti-radang atau anti-inflammasi. Dan fungsi yang lainnya adalah, omega-3 dapat menjaga kesehatan jantung dan kebuluh darah Anda, kemudian mengurangi resiko kanker, meningkatkan performa dan recovery, dan meningkatkan fungsi dari otak. Apakah anak-anak boleh mengkonsumsi omega-3? Saya juga mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu, terutama pada para ibu. Mereka bertanya, Dok, anak saya masih bayi. Boleh tidak saya kasih suplemen omega-3? Dok, anak saya sudah masuk usia sekolah. Boleh tidak saya kasih suplemen omega-3 supaya anak saya pintar di sekolah? Dok, anak saya tidak pernah dapat ranking, dok. Kalau saya kasih omega-3, bisa tidak anak saya juara satu? Nah, di sini saya mau bahas terlebih dahulu. Jadi, sebenarnya omega-3 sudah terdapat dalam kandungan asi. Jadi, bagi para ibu-ibu yang mempunyai anak bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan, sebaiknya Anda hanya memberikan asi. Tenang saja, asi Anda sudah mengandung omega-3. Dan sebaiknya Anda tidak memberikan makanan tambahan dari luar. Atau kita sebut dengan asi eksklusif. Lalu, bagi para ibu yang mempunyai anak-anak yang sudah memasuki usia sekolah, Anda boleh mengajarkan mereka untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung omega-3 dan makanan yang mengandung serat. Jangan para ibu hanya mencari gampangnya saja. Mungkin karena sibuk bekerja. Akhirnya, anak Anda hanya memberikan mereka mie instan setiap hari atau hanya nasi goreng karena ingin cepat. Akhirnya, perkembangan otak anak Anda tidak sebagus jika Anda memberikan makanan dengan gisi yang baik. Di sini saya juga mendapatkan data bahwa di Indonesia jumlah konsumsi minstan di tahun 2015 mencapai lebih dari 13 miliar. Wow, sangat besar sekali. Oke, kemudian omega-3 sendiri baik bagi mereka-mereka yang menderita stroke, mereka yang menderita penyakit jantung. Tetapi ingat, Anda yang mendapatkan obat dari dokter harus berkonsultasi kepada dokter Anda. Terutama bagi mereka yang mendapatkan obat pengencer darah. Jadi, bagi Anda yang ingin mengkonsumsi omega-3, misalnya Anda telah memberi suplamen atau Anda ingin makan ikan dalam porsi besar, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter Anda. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat bermanfaat buat Anda semua. Dan di sini saya akan merekomendasikan dua video lagi. Oke, jika Anda menyukai channel kesehatan dan gaya hidup seperti ini, Anda boleh klik like di bawah ini, subscribe, dan share pada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Salam hebat luar biasa! Sampai jumpa di video selanjutnya.